Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pertemuan kali ini Kelas 9 Membahas kisi-kisi PTS Materi esensial Yang nomor soal pertama Untuk pilihan ganda Nah disitu sebelumnya Pilihan ganda itu ada 35 nomor Nah ini kita akan membahas Kisi-kisinya untuk PTS Minggu yang akan datang Yang pertama yaitu Letak dan luas benua Asia Menunjukkan salah satu letak benua Nah itu nanti Kalian Melihat Peta Yang sudah pernah Ustazah Ustazah sampaikan Di materi-materi Sebelumnya tentang letak dan luas benua di Asia Selain itu kalian bisa melihat Melihat peta Atau kalian bisa melihat di buku atau di internet Tentang letak dan luas benua Kalau di materi kemarin belum jelas Kalian bisa mencari di buku atau di internet Terus yang kedua Terus yang kedua Menjelaskan proses terbentuknya benua Proses terbentuknya benua itu pada awalnya Hanya terdapat satu benua yang besar Yang disebut apa Itu pangea Nah dari situlah Kok bisa dikatakan sebagai benua yang besar Karena satu lautan yang sangat luas Nah pangea tersebut itu terpecah menjadi benua Setelah ada pangea Ada pantalesa Nah disitu ada Pecahan benua Terus bergeser ke arah barat Disebabkan gerakan rotasi bumi yang sentrifugal Nah itu proses terbentuknya benua Terus Nomor soal tiga Tentang Faktor pendukung tumbuhnya hutan Itu faktornya Ada faktor iklim dan faktor cuaca Pilihan ganda Nomor empat dan nomor sepuluh Tentang mengidentifikasi kenampakan muka bumi benua Amerika Nah itu Kalian nanti Tentang mengidentifikasi kenampakan muka bumi Di benua Amerika Nah disitu Kemarin Materi yang sudah usah disampaikan di video Youtube Itu sudah ada Nanti kalau kalian belum jelas Itu bisa Mencari referensi lain Di buku paket yang sudah kalian pinjam Ataupun bisa browsing di internet Terus Selanjutnya Mengidentifikasi negara-negara yang ada di Afrika Nah itu benua yang ada di Afrika itu Negara mana saja Nah itu kalian Pelajari Terus Yang nomor tujuh Dan dua belas Pilihan ganda Batas-batas dari salah satu benua Itu nanti Kalian disuruh Menyebutkan Nah sebelah misalnya Sebelah selatan Atau utara Itu berbatasan dengan mana Benua yang ada di Amerika Atau benua Afrika Atau benua Asia Nah berbatasan dengan mana saja Itu salah satu Kalian bisa disuruh Menjelaskan Menjelaskan Nomor delapan Menjelaskan kondisi geografis Antara Indonesia dengan Australia Nah itu nanti Kalian Suruh Menjelaskan kondisi geografisnya Kondisi geografis itu Suatu wilayah juga dipengaruhi oleh faktor lainnya Seperti iklim Letak astronomis Hingga keadaan fisiografisnya Nah itu yang dimaksud dengan kondisi geografis Terus nomor sembilan Menyebutkan karakteristik salah satu benua Nah karakteristiknya benua Asia misalnya Itu sebagai benua paling luas di dunia Populasinya terbanyak di dunia Memiliki posisi geografis yang paling tinggi Dan sebagainya Itu karakteristik salah satu benua Itu misalnya di benua Asia Selanjutnya Nomor sebelas Mengidentifikasi negara-negara yang ada di salah satu kawasan di benua Nah nanti Kalian disuruh Mengidentifikasi Entah itu yang ditanyakan Negara Indonesia Misalnya Salah satu kawasannya apa Nah disitu terdapat apa saja Iklimnya apa Nah seperti itu Terus selanjutnya Nomor tiga belas Mengidentifikasi negara-negara yang ada di kawasan Laut Tengah Sama Sama seperti nomor sepuluh Disuruh mengidentifikasi Negaranya Yang ada di kawasan Laut Tengah Terus Kalau di Laut Tengah Itu seperti Arab Saudi, Italia, Libya, Mesir Nah itu disuruh mengidentifikasi Dimana saja Laut Tengah Negara di Laut Tengah itu Nah seperti itu Terus nomor empat belas Mengidentifikasi kenampakan alam yang ada di Asia Nah itu kenampakan alam yang ada di benua Asia Itu seperti pegunungan Dataran tinggi Sungai Gurun Flora Dan sebagainya Terus nomor lima belas Mengidentifikasi negara-negara maju yang ada di kawasan Asia Seperti Jepang, Singapura, Korea Selatan Nah itu disuruh mengidentifikasi Negara maju Yang diidentifikasi apanya Yang terkena misalnya di negara Jepang apanya Nah seperti itu Contohnya seperti itu Terus nomor enam belas Mendeskripsikan flora dan fauna di benua Asia Disuruh mendeskripsikan Misalnya di Asia Utara Floranya apa saja Tempatnya hidup di wilayah tundra Misalnya seperti itu Faunanya apa saja di Asia Utara Sejenis rusa Nah seperti itu Terus nomor tujuh belas Mengidentifikasi salah satu benua dan samudera Ini sama Kalau disuruh mengidentifikasi Kalian itu Nggak tahu Disuruh pertanyaannya apa Nah kalian bisa mempelajari tentang Salah satu benua dan samudera Yang ada di negara tersebut Misalnya di Indonesia Nah berbatasan dengan samudera mana saja Sebelah ini samudera mana saja Sebelah barat atau sebelah selatan Nah seperti itu Itu dinamakan Mengidentifikasi Selanjutnya Nomor delapan belas Mengidentifikasi bentang alam Yang ada di Amerika Bentang alamnya apa saja di Amerika Seperti pegunungan Detaran rendah Iklim Nah seperti itu Sembilan belas Mengidentifikasi negara-negara Di salah satu kawasan Eropa Di kawasan Eropa Negaranya mana saja Bulgaria Inggris Italia Belgia Nah itu disuruh mengidentifikasi Entah itu yang ditanyakan Perbatasan atau letak geografis Atau apa Nah itu bisa kalian pelajari Tentang Kawasan Benua Eropa Terus nomor 20 Menyebutkan jenis flora Di salah satu benua Misalnya di benua Asia Floranya apa saja Nah itu seperti kartus Kalau di Asia Bambu Lumut Dan sebagainya Nomor 21 Menjelaskan faktor Keunikan flora dan fauna Di salah satu benua Nah itu nomor 21 Kalau di salah satu benua Kalau di salah satu benua Faktor keunikannya Itu keadaan tanah yang cocok Dengan berbagai macam tanaman Sebagai menimbulkan Sehingga menimbulkan Keanekaragaman Nah itu faktor keunikannya Dari keadaan tanah yang cocok Atau macam-macam tanaman yang cocok Terus sehingga menimbulkan keanekaragaman Itu yang disebut dengan faktor keunikan Nomor 22 Menyebutkan jenis fauna endemis Nah fauna endemis Ini seperti anoa dataran rendah Itu terdapat di Sulawesi Anoa pegunungan Babi rusak Bada percuala satu Dan sebagainya Itu termasuk jenis fauna endemis Nomor 23 Menjelaskan posisi kenampakan alam Dari pegunungan Ural Dan selat dari Danila Kalau nomor 23 ini Posisi kenampakannya Itu Barisan rantai pegunungan Yang menjelar ke bagian utara dan selatan Yang melewati bagian barat Rusia Pegunungan Ural ini termasuk Salah satu Dari barisan pegunungan Yang paling tua Dan masih bertahan Nah itu Posisi kenampakan alam Di pegunungan Ural Nomor 24 Mengidentifikasi iklim di Jepang Nah kalian Di negara-negara Yang kemarin sudah Ustazah Jelaskan di video Youtube Itu Antara Pilihan ganda Nomor 24 Sampai 29 Nah ini Di video Bisa kamu lihat lagi Ini sudah Dijelaskan Ustazah Kalau kalian belum jelas Antara Iklim di Jepang Negara-negara yang terdapat Di gunungan Amerika Terus Yang terdapat di gunungan Asia Sumber daya alam Jepang Wilayah yang terdapat di gunungan Australia Pengaruh interaksi antar ruang Dalam bidang budaya Nah itu semua Sudah dijelaskan Ustazah Di video kemarin Kalian bisa Melihat lagi Videonya itu Yang Untuk Kisih-kisih ini Ini sudah Insya Allah Sudah ada di video semua Kalau kalian Belum Bisa Atau Belum paham Yang Yang Ada di video Kalian bisa Mencari referensi lain Atau Membuka Buku paket Yang sudah dipinjami Dari sekolah Nah Nomor 30 Pilihan ganda Nomor 30 Ini sama Menjelaskan Pengaruh Perubahan Dan interaksi Ruang antar negara Dalam bidang Ekonomi Nah ini Dalam bidang Ekonomi Kondisi geologis Jepang Dan pengaruhnya Terhadap sumber daya alam Menjelaskan Dampak interaksi Antar ruang Antar negara Dalam bidang Ekonomi Nah Dalam Dampak interaksi Antar ruang Ini Di paket Sudah ada Memang Kalau di video Antara pengaruh Atau dampak Interaksi Tentang perubahan Ini Sebagian Belum ada Di video Kemarin Karena Materi kita Ini Dipercepat Terus Keburu Akan PTS Makanya Kalau di video Kemarin Belum ada Kalian bisa Membaca Sendiri Di buku Ya sudah Dipinjami Dari sekolah Semua Ustazah Materinya Juga Dari Paket Yang Dari BSM Itu Isiannya Sekarang Mengidentifikasi Letak Salah Satu Benua Nah Ini Kalau Disuruh Mengidentifikasi Kalau Isian Itu Kalian Bisa Melihat Peta Nanti Yang Ditanyakan Benua Mana Kan Kemarin Ada Beberapa Benua Di Dunia Nah Itu Kalian Bisa Mempelajari Peta Kalian Melihat Peta Nomor 37 Itu Sama Menyebutkan Batas-batas Dari Benua Amerika Kalian Juga Sama Melihat Peta Terus Nanti Dilihat Sebelah Utara Selatan Barat Timur Itu Berbatasan Dengan Mana Terus Nomor 38 Menyebutkan Negara-negara Yang Dilalui Garis Ekuator Nah Kalau Negara Yang Dilalui Garis Ekuator Itu Seperti Kiribati Ekuador Kolombia Brasilia Somalia Termasuk Indonesia Itu Dilalui Garis Ekuator Nomor 39 Menyebutkan Pulau-pulau Besar Di Dunia Nah Ini Pulau Besar Di Dunia Kalian Bisa Belajar Melihat Internet Pulau-pulau Besar Seperti Inggris Raya Victoria Balfin Madagaskar Termasuk Pulau-pulau Besar Yang Ada Di Dunia Nomor 40 Menjelaskan Kenampakan Alam Berupa Sungai Nah Ini Kenampakan Alam Berupa Aliran Atau Berupa Sungai Dalam Jumlah Besar Yang Mengalir Di Daratan Bulu Sungai Dari Dataran Tinggi Atau Gunung Hilirnya Ada Di Laut Atau Danau Itu Kenampakan Alam Yang Berupa Sungai Isian Selanjutnya Nomor 41 Menyebutkan Negara Yang Ada Di Kawasan Amerika Selatan Nah Itu Seperti Nanti Kalau Disuruh Menyebutkan Negara Yang Ada Di Kawasan Amerika Selatan Ini Kalian Juga Melihat Peta Seperti Argentina Brazil Kolombia Chile Nah Itu Negara Negara Yang Ada Di Kawasan Amerika Selatan 42 Menyebutkan Iklim Di Australia Nah Iklim Di Australia Itu Ekuator Tropis Subtropis Gurun Padang Rumput Iklim Sedang Itu Iklim Yang Ada Di Australia 43 Mengidentifikasi Jenis flora Di Benua Afrika Nah Ini Hutan Hujan Tropis Padang Rumput Berupa Setepa Dan Sabana Nah Daerah Ini Didominasi Oleh Padang Pasir Tumbuhan Khas Benua Afrika Adalah Kurma Akasia Dan Sebagainya Terus Nomor 44 Mengidentifikasi Jenis Fauna Di Bagian Barat Baun Nanya Apa Seperti Gajah Badak Tanalia Lainya Tuh 45 Menjelaskan Dampak Pengaruh Interaksi Antar Ruang Antar Negara Dalam Bidang Ekonomi Misalnya Disitu Ada Dampak Positif Dan Dampak Negatif Contohnya Apa Dampak Positif Dalam Bidang Ekonomi Pasar Yang Sangat Terbuka Untuk Produk Produk Ekspor Misalnya Itu Kalau Dampak Negatif Masuknya Tenaga Kerja Asing Hilang Pasar Produksi Indonesia Terus Nomor 46 Ini Urean Menjelaskan Proses Terbentuk Benua Tadi Di pilihan Ganda Sudah Ada Proses Terbentuk Benua Dimulai Dari Mana Benua Terbentuk Dari Hasil Pecan Pangea Menjadi Reurasia Dan Genwana Kemudian Keduanya Terus Bergerak Membentuk Eurasia Afrika Amerika Utara Amerika Selatan Antartika India Dan Australia Nah itu Dari Proses Terbentuknya Benua Terus Nomor 47 Menyebutkan Batas-batas Benua Australia Batas Benua Australia Berarti Kalian Melihat Di Peta Utara Berbatasan Dengan Indonesia Timur Listik Sebelah Timur Berbatasan Dengan Samudera Pasifik Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Samudera India Sebelah Barat Berbatasan Dengan Samudera India Terus Nomor 48 Menyebutkan Lima Negara Di Salah Satu Kawasan Benua Eropa Seperti Jerman Perancis Italia Belanda Yunani Nah itu Lima Negara Yang Salah Satunya Di Kawasan Benua Eropa 49 Faktor Yang Mempengaruhi Kemajuan Salah Satu Negara Di Afrika Utara 50 Mengidentifikasi Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Ruang Ini Saling Bersesuaian Kalau Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Ruang Itu Ada Faktor Iklim Geologi Ketersediaan SDA Transportasi Dan Teknologi Teknologi Komunikasi Nah itu Itu Kisi-kisi PTS Yang akan Dilaksanakan Mulai Dari Tanggal 21 Itu Kisi-kisinya Kalian Pelajari Kalau Kalian Belum Paham Kalian Bisa Melihat Atau Mem Membaca Di Buku Paket Yang Sudah Dipinjami Dari Sekolah Atau Melihat Dari Internet Kalian Belajarnya Tidak Apa-apa Dari Internet Tapi Nanti Ketika Kalian Sudah Mengerjakan PTS Kalian Harus Jujur Nah itu Cukup Sekian Kisi-kisi Yang Disampaikan Ustazah Apabila Kurang Jelas Bisa Wacap Ustazah Atau Bisa Komen Di Deskripsi Atau Di Youtube Nah itu Alhamdulillah Jazza Kumulau Khairah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh